Bismillahirrahmanirrahim Islam berlepas diri Gak mungkin Islam mengajarkan demikian Meskipun diantara pelakunya adalah Orang Islam Tapi itu gak benar Kenapa? Merusak Itu bukan dari agama Islam Allah akan menyebutkan dalam Al-Quran Walatufsidu fil ardi Ba'da islahi Jangan kali merusak di buku bumi Sudah baiknya Ini harus perhatikan Saya akan jelaskan sedikit yang berkaitan dengan ini Tolong perhatikan Yang ikhwan dan akhwa tolong perhatikan Jadi tentang masalah Penghubungan Yang berapa hari yang lalu terjadi di Jakarta Atau pengerusakan Atau yang lainnya Ini Islam gak pernah mengajarkan Bukan dari Islam Islam gak pernah mengajarkan demikian Allah berherman tentang Nabi Muhammad SAW Dan tidak kami utus Kau Muhammad Sebagai rahmat bagi sekalian alam Nabi ini rahmat Rahmat bagi kaum muslimin Rahmat bagi orang kafir Rahmat bagi binatang Rahmat bagi pepawanan Rahmat bagi alam semesta Nabi Muhammad SAW Rahmat Nabi mengatakan Ana rahmatun muhda Aku sudah Rahmat yang dihadiahkan kepada kalian Nabi juga mengatakan Ana nabi rahmat Aku nabi rahmat Nabi Muhammad SAW Gak boleh Gak boleh Ada kekejaman Gak boleh Ada kezoliman Gak boleh Ada pengerusakan Dan gak boleh Ada pembunuhan Pembunuhan ada Ketika terjadi Kisos Atau Peperangan Yang terjadi Antara kaum muslimin Dengan kafirin Di medan Pernah Tapi membunuh Orang Dengan pisau Dengan racun Dengan dinamit Dengan bom Atau dengan mobil Ini dosa besar Yang paling besar Dosa besar Yang paling besar Bahkan membunuh Seorang muhmin Itu hukumannya berat Anda melihat Di dalam surah An-Nisa Surah yang keempat Ayat 93 Allah berfirman Yang pertama Yang pertama Jahannam Kharidan piha Kekal dalam nisam Wa khadiballahu Alik Allah murka Kepadanya Yang ketiga Wa la'anahu Allah la'anat dia Wa'adalau Azab na'azimah Allah berikan Azab yang berdi Surah An-Nisa Ayat 93 Jadi barang saya Yang munuh Seorang muhmin Dengan sengaja Maka Balasannya Neraka jahannam Kekal Di dalamnya Yang kedua Yang ketiga Allah murka Kepadanya Yang keempat Allah la'anat Yang kelima Allah la'anat Yang kedua Makanya Orang Yang Membunuh Orang lain Hukumannya berat Di dunia Berat Di hukum bunuh Kisos Kemudian juga Di alam barzah Dan nanti Dari kiamat Makanya Hukuman Antara manusia Dan manusia Yang pertama kali Di Dihisap Masalah darah Hubungan Antara manusia Dengan Allah Pertama kali Masalah Solat Yang pertama kali Dihukum Dihukum diantara manusia Masalah darah Sampai nanti Ada orang yang pernah dibunuh Mengatakan dia di kiamat Dalam keadaan Kepalanya Penuh dengan darah Dipegang oleh Yang membunuh itu Ya Allah Kata dia Tanyakan Tanyakan kepada dia Kenapa saya dibunuh Ya Allah Dengan sebab apa Saya dibunuh Itu berat Bagi orang itu Akan disiksa Dengan berat Di dalam meraka Makanya Dunia ini Seisinya hancur Itu lebih ringan Dibandingkan Terbunuhnya Seorang muslim Kata Nabi SAW Hancurnya dunia Dan seisinya Lebih ringan Dibandingkan Terbunuhnya Seorang muslim Hadis ini Sahih Dari kata Nabi SAID Dan yang lainnya Gak boleh Ada terbunuh Seorang muslim Gak boleh Orang Membawa senjata Tunjukkan Orang muslim Dia ancang Gak boleh Hukumnya haram Mengangkat senjata Bagi orang muslim Saya bunuh kamu Hukumnya haram Dalam isra Mengangkat senjata Tidak termasuk Dari umat Nabi Muhammad Tidak termasuk Orang kami Orang mengangkat senjata Kepada kami Kepada sama muslim Gak boleh Bahkan orang Bawa senjata Pisau Itu harus dimasukkan Ke sarungnya Gak boleh Tunjukkan kepada Seorang muslim Gak boleh Itu perhatikan Atau kita mau Menyembeli binatang Gak boleh Kita tunjukkan Pisau Disembunyikan Kita ambil Baru kita potong Dengan cara yang baik Ini ajaran Islam Jadi gak ada Islam Membolehkan untuk Membunuh Bukan dari Islam Meskipun Ada orang-orang Bukan dari Islam Islam berlepas diri Yang melakukan demikian Penghalahan darah Kau muslimin Dilakukan oleh Dua golongan Yang sesat Dan menyesatkan Penghalahan darah Kau muslimin Kehormatan mereka Dan harta mereka Dialakan oleh Dua golongan yang sesat Yang nanti diikuti Yang pertama Yang kedua syia Ini dua golongan yang sesat Dan menyesatkan Yang sepanjang sejarah Selalu membunuh Darah kaum muslimin Menumbahkan darah kaum muslimin Dan mengambil harta kaum muslimin Syia Dan yang kedua Al-Khawarij Yang nabi Menyeru untuk Membunuh Khawarij Ini alul bilak Dua-duanya Sesat dan menyesatkan Jadi kalau Dinespat kepada Islam Seperti Pengoboman Pengerusakan Gak boleh Hatta membunuh Orang kafir Gak boleh Orang kafir Tentangga kita Teman kerja kita Atau orang yang datang Dia turis Asing Dijamin oleh pemerintah Tentang keamanannya Dibunuh Gak boleh Dalam Islam Gak boleh Sampai nabi bersabd Dalam hadith yang sahir Di Mbukhari Man qatala mu'ahadan Lam yara Ra'ihatal jannah Wa inna rihaha Layujadu Min masirati Arba'ina Aman Barang saya Membunuh Seorang kafir Mu'ahad Mu'ahad Yang punya perjanjian Dengan negara Islam Dia bunuh Orang kafir ini Maka orang yang Membunuhnya Orang muslim Membunuhnya Tidak akan mencium Aroma sorga Sedangkan Aroma sorga Tercium Sejauh perjalanan 40 tahun Hadith sahih Derebutkan oleh Imam Bukhari Dalam sahihnya Ini sahih Dan berikut yang lain Dalam perjanjian saya Disebutkan Man qatala jimminyan Barang saya Membunuh Seorang kafir jimminy Jadi hukumannya berat Membunuh Seorang muslim Bahkan nabi pernah Melewati Ka'bah Wahai Ka'bah Engkau baik Dan aromamu Juga baik Karena Ka'bah itu wangi Dan engkau mulia Tapi ingat Darah seorang muslim Lebih mulia Lebih mulia Dari engkau Ka'bah Nabi Mata Demikian Sallallahu Dalam islam Atau orang kafir Kecuali dalam Pemperangan Antara kaum muslimin Dengan kafir Ini bedan perang Ini perhatikan yang Seperti ini Sebab ini Sudah fitnah Disebatkan kepada islam Bahkan tuduhannya kepada Islam itu teroris Tidak benar Tidak benar Tidak benar Yang memulai kerusakan itu Muka bumi siapa Itulah yang dikatakan teroris Bukan islam Islam tidak pernah melakukan demikian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton